Pembiayaan Kesehatan Rujukan Pembiayaan Kesehatan Rujukan Maka pelayanan untuk pembiayaan masyarakat miskin ini kita konversi menjadi pelayanan melalui aplikasi SCP Online Dengan SCP Online ini masyarakat tidak perlu datang mengurusi berkas ke Binas Kesehatan untuk selanjutnya diterbitkan surat jaminan pelayanan yang akan menjadi dasar rumah sakit untuk mengajukan klaim ke pemerintah Kota Depok Dengan aplikasi ini selain memang mempercepat waktu pelayanan juga kita ikut berkontribusi dalam mencegah penularan COVID-19 dengan mengurangi kerumunan di loket pelayanan dan mengurangi mobilitas orang untuk bolak-balik untuk pengurusan berkas Baik itu ke puskesmas, ke pelurahan maupun ke Dinas Kesehatan dan juga ke rumah sakit Dampak dari aplikasi SCP Online ini adalah waktu penerbitan SCP Online lebih tepat waktu dan juga rumah sakit dapat memantau proses pengajuan pembiayaan masyarakat miskin di luar kota PBI ini hanya melalui aplikasi Sehingga ada kepastian dari rumah sakit untuk melakukan pelayanan kesehatan dan sekaligus penjamin terhadap pembiayaan kesehatannya Mudah-mudahan inovasi ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Depok pada khususnya dan bisa di aplikasikan di tempat lain Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Raihansa Putri, pengelola program jaminan pembiayaan kesehatan Manfaat SCP Online yang saya rasakan saat ini semakin mempermudah dalam pelayanan Yang tadinya mengantri di loket menjadi tidak mengantri lagi di loket Dengan adanya SCP Online, pelayanan menjadi lebih efektif Saya Anissa Nurul Huda, selaku verifikator medis Dengan menggunakan aplikasi SCP Online dapat memudahkan masyarakat dalam pengajuan Tidak perlu antri kembali untuk melakukan pelayanan Masyarakat hanya perlu datang ke puskesma serdekat, kemudian SCP dapat dicetak langsung di rumah sakit Selain itu, dengan menggunakan aplikasi SCP Online penyimpanan data menjadi lebih sistematis Saya Silmi Yaspa, sebagai mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan Dengan adanya SCP Online ini, memudahkan masyarakat dan juga petugas pelayanan Sebelumnya, masyarakat perlu datang langsung ke pelayanan jenis kesehatan untuk menyerahkan berkas persyaratan secara fisik Namun, setelah adanya aplikasi SCP Online ini, masyarakat dapat langsung ke puskesmas untuk mengunggah berkas persyaratan Kemudian, petugas pelayanan dapat mengecek berkas secara langsung dari aplikasi secara online Selain itu, pemberian feedback juga dapat secara langsung sehingga prosesnya lebih cepat dan penerbitan SCP lebih tepat waktu Demikian paparan sekilas mengenai aplikasi SCP Online Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih